Hai selamat datang di kanal saya lagi editit bersama saya editit nur kali ini kita akan bahas pertanyaan yang sering saya dapat yaitu gimana saya mulai ngoding yang jawabannya sebenarnya sederhana saja buka text editor bisa bisa studio code atau notpad pilih bahasanya lalu koding jangan gitu cara mulai kodingkan tapi memang sebetulnya ini pertanyaan yang cukup susah dijawab bukan sesuatu saya triki sebab masing-masing orang itu mulainya lain-lain ada yang mulai karena hobi karena kesenangan ada mulai karena salah jurusan ya karena masuk imun komputer lalu ya ini senang sendiri ya cara yang paling efektif ya mulai aja dengan menentukan mau bikin apa misalnya kita mau bikin aplikasi mobile Android ya sudah download Android studio lalu belajar Kotlin atau Java dari situ bikin aplikasi yang paling sederhana dulu hello world atau ya intinya bikin aplikasi yang sederhana lah yang mudah dibikin kalau perlu enggak perlu ada internetnya yang penting ngerti Androidnya dulu baru kemudian nanti nyari problem yang mungkin agak lebih kompleks misalnya ah aku udah bisa nih koding Androidnya ya wis bikin sesuatu yang ada komunikasi dengan server misalnya kita mau bikin to do list udah disimpan di server Oh ternyata kita perlu sesuatu lagi yaitu pemrograman di server nah di server ada apa aja yang umum yang mungkin PHP java atau gua nah kalau tutorial PHP di internet banyak nah di channel saya saya banyak ngebahas tentang gua karena saya emang senang banget pakai gua selanjutnya ya pokoknya bikin aplikasi yang simple dulu to do list artikel manajemen not taking kalau istilahnya orang Jawa itu ngelanyah ke atau memperlancar Hai kodingnya jadi udah hafal dengan sintaksnya udah ngerti dengan konstruksinya ada loop ada percabangan dan segala macam sudah terbiasa dengan itu jangan langsung mikir Wah aku mau bikin e-commerce nah mobile e-commerce itu belum belum juga jadi aplikasi udah puyang dulu aneh harus gimana harus bikin macam-macam nanti itu bertahap nanti discovernya bertahap pelan-pelan dan yang enggak kalah penting ya belajar bahasa Inggris enggak perlu sih misalkan secara aktif bisa ngobrol atau bisa nulis pakai bahasa Inggris enggak yang penting pasti bisa baca karena pengetahuan tentang ilmu komputer rom programan dan segala macam tentang teknologi informasi kebanyakan yang masih pakai bahasa Inggris sumber asalnya kalau nyari bahasa Indonesia itu sudah terjemahan artinya sumber asalnya tetap pakai bahasa Inggris jadi kalau kita ngerti bahwa dari sumber asalnya kita belajarnya lebih lebih cepat daripada kita nunggu tetimahan pertanyaan selanjutnya biasanya jadi saya harus ngerti server dong harus ngerti cloud harus ngerti sistem operasi server Linux gitu misalnya sayangnya jawabnya iya sebab di tahun 2020 ini realitanya kalau kita mau bikin aplikasi sederhanapun kita perlu ngerti backend frontend yang mana backend itu berarti coding yang jalan di server yang saya tadi bilang yang satu lagi frontend yang itu jalan di klien bisa aplikasi bisa web nah supaya bisa diakses publik kita harus sewa server untuk sewa server sendiri banyak jenisnya tapi kalau teman-teman pakai PHP itu ada yang namanya share hosting ini yang paling murah jadi satu komputer buat bareng-bareng untuk dipakai sama orang lain juga itu banyak murah banget harganya kemudian kalau teman-teman pakai bahasa lain misalkan Java atau Go ada solusi lain namanya VPS virtual private server itu mirip satu komputer buat banyak orang tapi terisolasi kalau yang share hosting tadi kan satu server atau aplikasi server buat banyak orang tapi nggak terisolasi kalau ini kita kayak punya komputer sendiri terisolasi satu sama lain jadi ya jawaban pertanyaan dari pusing ngerti server atau enggak jawabnya sebaiknya iya hanya ya secukupnya saja untuk bikin aplikasi gitu nah kalau teman-teman ngerti cara bikin backend frontend nah ini yang sering dibikin sering dinamai full stack developer jadi ngerti dari semua stacknya kemudian pertanyaan selanjutnya yang biasa ditanyakan saya harus ngerti algoritma struktur data atau teori-teori komputer lain enggak sih jawabannya iya dan tidak pas dulu saya awal-awal coding juga saya nggak ngerti saya kan coding mulai dari SMP mana tahu anak SMP sama algoritma dari seluruh data terus saya pokoknya pengen bikin aplikasi toko aplikasi buat building warnet pakai tool yang ada zaman itu yaitu delvium visual basic udah gitu aja kan tapi makin lama kan problem yang di solve makin kompleks nah saya sendiri ngerti algoritma dan struktur data ya karena kuliah itu baru ada oh ada teori dan itu itu saya terapkan di aplikasi saya yang saya bikin jadi aplikasi akan makin kompleks jadi oh ternyata saya bisa pakai algoritma ini saya bisa pakai suatu data yang ini sebab masalah itu sudah dipecahkan sama orang lain zaman dulu kita tinggal pakai saja kalau misalnya kita mainnya discovery-nya full kita sendiri ya capek karena mungkin solusi yang kita ketemukan itu solusi yang paling nggak benar atau solusi yang paling lambat sebetulnya sudah ada lah algoritma yang mungkin lebih cepat atau lebih baik suatu datanya jadi ya awal-awal mungkin enggak tapi nanti ketika masalah yang mau dipecahkan beranjak makin kompleks ya akhirnya perlu bahkan dulu saya mulai pingin bisa komputer grafiks 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 grafis programming bukan grafis design ya program jadi coding 3d ya nggak cukup cuman bisa ngerti bahasa programan tapi yang ngerti ajabar ajabal linear matrix dan temen-temennya jadi tergantung mau jadi apa lagi-lagi balik ke yang tadi ya kalau cuma bikin aplikasi apa namanya aplikasi mobile ya sebenarnya jawabnya mungkin algoritma sederhana diperlukan tapi nggak perlu yang kompleks kompleks nggak perlu jadi kesimpulannya mungkin kita start dari mau bikin apa dulu baru nanti akan dapat sendiri harus belajar apa nah kalau udah mulai kompleks mulai baca-baca teori jadi mundur jadi dari ini cara pembelajaran yang mungkin lebih efisien atau efektif menurut saya daripada saya harus belajar algoritma dulu baru bisa bikin aplikasi mobile kelamaan saya bikin aplikasi mobile dulu mentok pingin ini mentok Oh ternyata ada cari literatur di komputer sains ada nggak cari literatur yang yang mungkin bisa solve problem yang lebih kompleks tapi jangan masuk ke situ dulu mending coding dulu bikin sesuatu start dari sesuatu dulu itu lebih 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 impactful daripada kita belajar teori dulu menurut saya jadi mungkin itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang biasa datang ke saya semoga teman-teman yang masih belajar coding semakin termotivasi atau enggak karena kompleks ya semoga tetap termotivasi tetap semangat sebab ya lagi-lagi ini demand untuk software jenis itu masih gede banget masih banyak banget diperlukan dan tentunya jangan lupa untuk subscribe ke channel saya di YouTube disitu saya akan posting tutorial tips dan juga Q&A kayak gini pengen bisa programming nggak usah rungsing yang penting coding aja dulu selamat menikmati